Intro Halo Assalamualaikum Apa kabar hadir-hadirat Selamat malam Kembali bertemu bersama Om Wai Dalam e-Doc Show with BHS Kali ini Om Wai agak mau gaya-gayaan betawian dah Sebisanya ya Apa kabar Abang None? Apa kabar lupa deh? Abang None Nyakba Bencang Ncing Ya gitu ya Langsung aja kita ngomong-ngomong Agak betawian karena tamu kita ada hubungannya Dengan soal betawi Soal ibu kota Soal Jakarta Namanya orangnya ini orangnya Agak antik Ini lagunya Lagu lamanya Inilah Pak Sutioso Jalan kepanjang Dengan Jenderal Purnawiraan Sutioso atau Bang Yos Atan Pangdam Jaya dan Gubernur DKI DKI Dua Periode Kenapa Bang Yos? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Tenteng Eh ngomong-ngomong jadi Gubernur Dua Periode itu enak gak ya? Ada nanya jawabannya Enggaknya juga Di demo selama Dua Periode saya itu hampir 5.000 kali Oh di demo selama Dua Periode? 4.963 kali Itu dicatat itu Bang Yos? Mulainya ada rekod Dan kalau misalnya ada demo kayak kemarin itu Bang Yos Itu kalau dari pengalaman itu gimana ya cara ngadepinya itu ya? Enggak gini ya Ini ngomong pengalaman nih Pengendalian prajurit apakah itu dari TNI, dari Polri itu tidak mudah pada situasi seperti itu kan Karena kan rakyat sekarang ini pendemo itu berani sekali lah gitu Ya kita lihat kan lebar-lebar batu ke aparat itu kan Lalu kondisi real Anak-anak yang paling depan itu kan remaja-remaja apakah itu primo apa apakah itu dari TNI Dipastikan umurnya sekitar ya 21, 21, 23 kan Artinya seumur dengan mahasiswa gitu kan Jadi tingkat emosionalnya juga masih tinggi gitu Apalagi lagi puasa lalu logistik gak bisa kita dorong kesana Kalau Bang Yos kan sudah sepul jadi agak tenang Sudah ngalami pula balik lagu Sampai dari tingkat letnan sampai saya jadi gubernur kan Sampai panglima kan sampai sering Jadi ketergantungan bagaimana para pemimpin di bawah itu Kalau status regu ya pintara-pintara komenderku itu Kalau satu SST juga letnan yang di depan itu bisa menguasai anak buahnya Mengendalikannya dengan baik Itu ketergantungan kita sangat tinggi kepada letnan-letnan di lapangan itu Nah kalau yang fakta yang terjadi kemarin Bang Yos gimana? Ada yang perlu dikritik gak atau diperbaiki gak? Ya ini kalau sampai ada tembakan dan semestinya itu gak benar aja Kalau itu memang benar ada tembakan kan Tembakan kan tembakan gas air mata sama Ya tapi kan ada pengakuan ada yang kena peluru tajam Ini kan perlu diinvestigasi yang benar Supaya semuanya clear gitu kan Supaya nama baik aparat Baik itu teknik khususnya polisi yang paling depan dalam muru arah itu juga bisa bersih Polisi bilang gak ada peluru tajam Pak? Bahwanya Nah itu dari mana kan harus kita ketemu jawaban itu kan? Nah makanya harus diinvestigasi ya Sampai ada yang tewas gitu kan? Ya kita ikut prihatin Bang Yos ya Ya tentulah kita sangat berduka itu karena Dulu korban empat orang Anu aja kan udah geger kayak gitu kan Ini kan kalau gak salah sampai enam atau tujuh Tidak mengerti dan yang luka juga banyak sekali gitu Jadi memang harus bisa dipahami kesulitan di lapangan menghadapi para tembakan itu Gak mudah seperti yang kita bayangkan Ini masalah psikologis dua-duanya kan Para jurid juga manusia biasa Artinya dia bisa timbul emosional gitu Di sini ada senjata misalnya dia bawain senjata Kan karena itu yang paling bener gak usah dikasih senjata aja dia kan Kayak di Inggris dan yang lain di Jepang apa itu kan pentungan aja itu Pentungan yang ada seterumnya gak ada masalah Kalau memang perlu sekali dipakai itu kan Pokoknya jangan Kejut aja kejut Jangan bayang munisi gitu aja gitu ya Karena sekali bapak bedil tuh ceritanya yang aneh-aneh kan Orang lain bedil ya dikiranya aparat ini pasti kan gitu Sulit, rada sulit mengelaknya Kan mereka juga gak mungkin Mampunya senjata yang lebih baik dari kita kan Paling juga Tungkat, pendungan, sama aja lah gitu Kita kan lebih terlatih, lebih Tahu cara pengendaliannya Jadi kita mesti lebih unggul harusnya gitu Walaupun tidak pakai senjata Ya kenapa begini kan Bang Yos kan Ya mantan Kepala Bin loh Ya kan Kemudian juga mantan Pangdam Jaya Yang ngerti lah soal militer Itu sudah darah daging beliau lah Darah dagingnya Jadi dalam situasi tertentu Bang Yos Ini diskusi aja Apa namanya Boleh gak sih Kalau sampai Apa? Aparat itu melakukan tindakan Represif Termasa melumpuhkan Para demonstran Boleh gak ya? Itu adalah Cara terakhir sekali gitu Apabila kalau gak dilakukan itu Menjadi Lebih besar lagi korbanyar gitu Tetapi prinsip dasarnya Apapun dilakukan Jangan ada yang mati aja gitu Kan melumpuhkan itu caranya banyak Gitu kan Sekali lagi Kalaupun di penjertai Penuluh karet itu cukup melumpuhkan Dan itu pun harus kaki Penuluh karet pun Kalau ditembakkan yang mematikan disini Disini ya mati juga Akhirnya terhadap korban jiwa ini Pak Sudah kejadian itu Kesimpulannya bagaimana? Kita perlu perbaik ya Ya harus investigasi gitu Sehingga Kalau itu memang ada kesalahan di aparat Bisa diperbaiki gitu Dan kita kan lalu diperlukan Satu kejujuran dalam hal ini kan Gitu kan Gak apa-apa Para komandan gak usah Anu kan Karena Seperti yang saya ceritakan aja Bisa aja Di lapangan itu bisa terjadi seperti itu Tapi kan harus ketemu jawabannya Bang Yus mungkin Ya sebagai tokoh yang juga bergelut Di dunia intelijen Yang sense of intelijennya kuat juga Dan muncul juga Kemarin itu Ada Apa namanya Mantan Denjenko Pasus Yang diduga Kuat menyelundupkan Senjata dari Aceh Dibawa ke sini Yang niatnya Mau bikin onar Terhadap berita-berita seperti itu Kuat gak itu Informasinya Pak Saya kenal ya Karena itu Anak buah saya dulu kan Oh sama Sunarko kenal? Sama-sama Barat Merah Masa gak kenal kan Wah ya itu Barat Merah Waktu saya komandan di sana Dia Lieutenant Pangkatnya Gitu kan Jauhkan caranya Jadi saya tahu Siapa Prabowo Saya tahu Siapa Gajah Saya tahu Oh iya Beliau ini Apa siapa Gajah itu? Luhut Luhut? Aku panggilnya Gajah Pak Cudius Oh Bang Yos Panggilnya Pak Luhut Pinsar Pangjahitan Itu Gajah Tapi Pak Luhut Kalau nelfon Bang Yos Kok panggilnya Kok Enggak Kamu gak ngerti aja Dan aku gak mau ngomong Karena ngambilnya Nama saya jelek amat Dia itu Manggil saya itu Oh gitu Aku ya menerima aja Memang sudah Dari dulu Manggilnya gitu dia Apapun ya Pak Giza Tapi luar biasa Jadi Jadi kita kan unit kecil Kepasus itu Jadi Satu dengan yang lain Yang berbeda letting Ini pun menjadi akrab Hubungannya Hubungan emasionalnya Unit kecil kan Perwiranya Bulat balik ketemu Ya itu aja terus kan Karena itu aku kenal semuanya Kalau kembali ke Sunarko Gimana sih Karena gak masuk logika gitu loh Dia nyurutupkan senjata Makanya itu harus Mereksnya harus Bener-bener dibuka Nanti hasilnya apa Kalau dari Aceh Rampasan dari Aceh Terbawa gitu Biasanya lah Bagi komandan Mungkin Apa namanya Untuk koleksi Misalnya itu bisa aja Terjadikan Tetapi kalau dia lalu Menggunakan Untuk sesuatu yang Artinya Katakan Mengarah ke makar itu Ya saya kenal Pribadi manusia-manusia Itu kan Pasukan kita itu Selalu Udah dilatih Demikian komitmennya Sangat tinggi Terhadap negeri ini Gitu loh Masa memilakan hal Seperti itu Gitu kan Ya manusia kan bisa berubah Bang Yos Nah setau saya Dia itu karena aku juga Penggambaran YouTube itu kan Dia Ngomong Tapi kan Ngomong itu juga dengan Nada-nada yang Halus itu ya Kalau saya dengarkan ya Kumpul-kumpul aja Nanti kita dudukin Duduk aja disitu KPU Di depan istana Duduk Itu kalau Apa Kalau Di dalam undang-undang Mengenai makar itu Apa sudah nyangkut Apa belum ini Kan Kita Itu pertanyaan ya Yang anu aja lah Yang fair saja Yang jelas saja Menurut Bang Yos Gak masuk kategori itu ya Gak kok ya Ya kalau hanya begitu Ya menurut saya tidak sih Karena itu kan Semua aspirasi Teman polisi kan Mengumumkan tuh Ya dia dapat Sejahtera dari sono Ini yang mau bikin Ya nanti kan Ada pengadilan Ada pemeriksaan kan Dia kan ada hak juga Untuk Memberikan penjelasan Bukan sepihak kan Nah inilah Kops Kopasus yang luar biasa Oke Mantan Bapak buah Pada pantan anak buah Jadi aku setuju Siapapun yang salah Kan harus dihukum Kan negara hukum Itu prinsip ya Pak Tetapi Jangan dicari-cari Itu misalnya kan Atau Yang veras ya Sejauh mana Salahnya ini Paket rupanya ini Salahnya ini Jangan dicari-cari artinya Ini kan sekarang Sudah banyak Ini surat-surat Bertebaran Mentersangkakan Si A, C, B, C Dengan Urusan makar Segala macem Ini Bang Yos Bagaimana Bang Yos Apa perlebihan itu ya Tapi jangan kemana-mana Dulu Bang Yos Kita dengerlah Musik ini Ayo mainkan senok Bang Yos Bang Yos Tadi Om Bae sempat tanya kan Sebelum break tadi Soal ramenya Mentersangkakan Si A, C, B Si C itu Oh pertebaran surat banyak ini Iya Karena tuduhan makar Asal semua itu Dalilnya itu Kena dan bener Akan menerima orang Tapi pada saat tidak Dan diperlakukan Yang kebetulan posisinya Oposisi Pasti akan jadi masalah Menurut pendapat saya Oh iya Tetapi kalau memang bener Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Tapi selama ini Sudah sempat menulisnya gak Itu kira-kira bener apa enggak Ya memang kan banyak Anu kan ada Namanya Dalil-dalil undang-undang Yang sumir gitu Yang multi tafsir gitu Itu anunya kan disitu Masalahnya kan disitu Tapi yang penting Bahwa orang itu Harus diperlakukan adil Siapapun dia Pada saat adil Dan dia harus dihukum Di penjara Gak ada masalah Lakukan aja Tapi pada saat Memang tidak pantas Itu ya Ya karena memang Hukum harus tegakkan Itu prinsip Nah baiklah Jadi sudah ngomong-ngomong Soal politik Cukup dulu Sekarang cerita soal Profil beliau nih Ini buku-buku Bang Yos nih Ada buku Waduh Macem-macem Yang pertama Yang itu kan Ini cerita tentara Lahir sampai Panglima Ini dari cerita tentara Saya Panglima Oh ini cerita gubernur ya Karena kalau saya jadi gang 1 Gubernur DKI Di masa sulit Di era 5 presiden Itu yang penting Di era 5 presiden Bayangkan coba Mungkin Pak Yos di dunia ini Belum ada ya gubernur yang Dan jangan terjadi lagi Di sini Tapi kan enak dong Kok enak PIE Enggak enak Enggak enak Ganti-ganti Eh kan jumlahnya banyak Pak Selalu ribu terus Jadi kita itu Enggak sempat membangun Yang benar Berpikir yang anu Selalu prioritas saya Itu periode pertama Saya menjabat 97 Sampai Saya hanya survive saja Kerusuhan Mei 98 Itu dampaknya luar biasa Terhadap ibu kota Ekonomi lumpuh Pelaku ekonomi Pada eksodus semua Lalu yang paling gawat itu Orang jadi liar semua Dengan reformasi itu Jadi demokrasi Itu diturus Semakan Apa saja boleh Wah mati kan Apapun boleh-boleh Menjarahin toko juga boleh Nah mengendalikan orang ini Kan tidak mudah Selalu gubernur Di 5 presiden Dan di 5 situasi Paling sulit di republik ini Pak ya Iya betul Iya Itu soal gubernurnya Ini ada juga cerita beliau Soal di ketentaraan loh Jangan lupa Bayangin Coba profilnya Coba Bang Yos ini sudah berkecimpung Di ketentara Selama 30 tahun Iya Bang Yos Iya 25 tahun diantaranya Tergabung dalam pasukan elit Kopassus ya Kopassus, Kostrat Kopassus, Kostrat Kopassus, Kostrat Jadi saya itu Pakai barat merah 3 kali Pakai barat icu 2 kali Wow Sudah pindah-pindah Selama 25 tahun itu Jadi benar ini The Field General General lapangan Betul ini ya Bukan lapangan tembak Lapangan tembak Nah Ini Bang Yos Ada di buku ini kan Cerita Bang Yos itu Kalau waktu muda Aktif di militer dulu Bang Yos banyak melakukan Tugas-tugas yang berisiko tinggi Salah satunya adalah Tugas di Aceh Untuk menangkap Panglima Gam Dan hebatnya ini Dalam operasi Sandi Yuda tersebut Bang Yos menangkap Mereka tanpa Menembakkan sebutir peluru pun Bener gak ini Bang Yos? Bener Gimana kitanya? Perang Bertumpur pake Gak pake peluru Waktu itu Gam Itu tidak sekuat sekarang Gitu Kuno juga terbatas Tetapi secara politik Kuat sekali Gitu kan Ya secara politik kuat Karena itu Tetap saja harus Karena itulah Waktu itu Kantri Tani Tahun berapa Ya aku jadi Terus Tujuh berapa Tujuh lapan lah Mungkin ya Saya pangkat mayur Baru naik pangkat Terdikirim ke sana Ini tugas saya yang kelima Dan yang terakhir Habis itu kan Kalau di Kopassus Pangkat let call Terus di atasnya Kolonel itu Sudah sulit Kecuali membawa pasukan besar Operasi di Kopassus itu Memang dibatasi Paling lama Harus sepuluh bulan Lebih dari itu Kena tekanan Mental di sana Itu Bisa begini Karena sepuluh bulan Mesti ditarik Nah aku sepuluh bulan Balik Lihat anakku Udah gede gak begitu kan Wah Kenal bapaknya gak itu Pak gilinnya bapak D Setan Kalau tugas yang paling Mentekan Gini Usianya hampir Merenggut Nyawa Bang Yes itu di mana Ya jujur ada Gak ada yang lebih dari Di tim-tim Saya kira Semua prajurit Sering Apalagi Kopassus Sudah mengalami Tapi waktu itu Karena Saya itu masih Sangat terbatas Waktu saya masuk Juga Hanya sedikit Pasukan yang saya bawa Jadi Tekanannya amat besar Karena mereka masih utuh Masih ada Portugis Jadi Ini untuk sulit Untuk diceritain Karena Memang Amat berat Bahasa itu Dan Prajurit Manapun Tugas itu Kalau mati Dianggap Pahlawan Dapat bintang sakti Ini kan masalahnya Diakuin aja Tidak Tapi waktu itu Waktu itu Pak Gios Ini manusiawi Tanya aja Sempat takut mati Siapa orang gak takut mati Gue juga takut Tapi masalahnya Kita mati dengan takut Di titus anak buah kita Lihat itu Nanti jadi cerita panjang sekali Kita ini pengecut Mending aku mati Dengan berani Kan sama aja mati Itu sebuah pilihan Tapi kalau lo tanya Takut tambang Ya nek Kalau gak takut mati Takut juga Tapi ya Pada saat lagi itu Jangan mikir takut Takut lagi Kita juga punya tanggung jawab Anak buah kiri kanan Tapi kalau sama istri Takut juga gak Wah itu DKI namanya Kalau Apa DKI Di bawah ketia istri Eh Bang Gios Ini sekarang jadi Cerita sebagai pangdam nih Bang Gios Pangdam itu juga Kan di saat-saat genting juga Waktu itu ya Nah iya Genting kan Apa resepnya untuk meredam kerusuhan Segala macam itu Bang Gios Jadi sekali lagi kan Kita kan selalu Mendekatkan pendekatan Kalau di Indonesia ini Peran Tokoh informal Ya utamanya ulama Karena maksudnya Islam Ya Begitu juga pastor Pendeta Itu amat tinggi Karena dianud oleh para umatnya Jadi seorang pimpinan Apakah itu pimpinan militer Apakah itu pimpinan daerah Harus dekat dengan Para Pimpinan informal Jadi kalau kita ada Niat apapun Ya kita salurkan Lewat Para Apa namanya Pimpinan informal ini Para Kiai Itu amat efektif lah Ya 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 Nah sebagai gubernur DKI Selama dua periode Apa kira-kira Warisan Untuk DKI Nah sebagai gubernur DKI Selama dua periode Apa kira-kira Warisan Untuk DKI Yang pertama Yang pertama gini ya Saya menutup tempat Pristitusi Keramatungga Keramtung gitu Keramtung itu adalah Pristitusi terbesar di Asia Di Asia Para Apa namanya Para pelaut Ya dari mancanegara Bersandar ke Tanjung Priok Eh Tanjung Priok Terus dia keluar dari pelabuhan Pasti belok kiri Gitu Landar belok kiri ya Kalau belok kanan Itu ke masjid edikal Atau ke Ke gereja Anu kan Gereja itu kan Yang Kiri pokoknya Nah Itu dulu Zaman Alisa Dikin Yang membangun Melokalisi tempat itu Itu keputusan yang Sangat benar Karena waktu itu Kececeran dimana-mana Dilokalisi Supaya bisa dikontor Terus kesehatannya Gitu kan Itu tempat Keramatungga itu 30 tahun lalu Sebelum aku jadi gubernur nih Sebenarnya tahun 70-an sekian itu Itu tempat Zin Buang anak Nah sekarang Sotioh jadi keponor Tempat Zin bikin anak Gitu kan Jadi Tempat itu Menjadi rame ya Terus di link Di pepet sama penduduk Sudah merapat Karena Karena itu kan kehidupan Makanan Minuman Nah Saya memerlukan Waktu satu tahun Saya selalu Melakukan pendekatan ini Orang menjadi Kayak gitu Itu kan Karena terpaksa Gitu kan Nah Oleh karena itu Yang pertama Saya Cuci otaknya Gitu ya Lewat Tentunya Ada lulama Lengganan saya dulu Itu adalah Apa namanya Ustadz Sejuta umat Itu Lengganan saya Terus setelah itu Aku Setelah di Anu terus itu Terus saya Sudah kira-kira setahun Sudah di anukan Pengetahuan Saya sebar Pemlet Di tempat ini Kalau saya tutup Anda mau kerja apa Sudah Tentunya Tiga nyonteng Nyalon Jahit Jahit Catering Tetap parkir Jadi saya kumpulkan Yang nyalon-nyalon Gini Saya kumpulkan Saya kursuskan Jadi DKI yang bayar Kursuskan Kursus sampai dia ngerti Punya keterampilan itu Yang jahit Kita kursuskan Yang catering juga Kita kursuskan Apalagi warisan yang lain Pak Yos Nah Transportasi masal Trans Jakarta ya 2003 Itu sudah Mencanangkan Namanya PT. M. Polat Transportasi Makro Ibu Kota Ada empat muda Ini yang harang Bukan setioso Tetapi para pakar Yang terkumpulkan Dengan Konsultan asing Dari Ibu Kota Kenapa Ibu Kota Karena Ibu Kota Columbia itu Dulu ke Jakarta Jadi tertib Makan saya tiru Konsultannya Saya bawa ke sini Karena kita ada hubungan Setter City Kita kumpulin Tim ini Coba lu Pereca Ceritakan kepada saya Kenapa Jakarta macet Kan itu lalu Seperti biasa Kayak di dalam Manajemen tentara Kan lalu kita Melirikan Petunjuk perencanaan Oke kalau gitu Gelar Transportasi Yang basicnya Kendaraan masal Mudanya apa Profesor yang lebih tahu Kan gitu Tetapi dia harus Mudah apapun Harus terintegrasi Termasuk Mengakses tetangga kita Kenapa perlu Mengakses tanggaran pokor Di buku aplikasi Karena begitu Banyak mereka Masuk Jakarta Tempat tinggalnya di sana Membawa mobil Masing-masing Banyak sekali Jumlahnya ini Menyumbang Pemacetan juga Rencana besar Dan yakin Menyuskan masalah Dan tidak berani Kita mulai Karena takut risiko Sampai Hari Raya Kuda Itu gak akan jadi Tetapi Sekali lagi Harus saya mulai Mana Aku tanya sama Profesor Prof Rencana besar ini Mana yang bisa Saya mulai dulu Yang tidak Menggunakan Busway pak Kenapa Busway Busway pak Jalannya sudah ada Tinggal pasang operator Bus kita pesen Seperti kita Raya ikut Jalan Oke Dari 15 koridor Ke Dorman yang paling sibuk Koridor 1 Pak Blok N Kota Maka itulah Jikal bakalnya Nah kemudian Nyusul Tadinya kan Monorail Tetapi Perkembangannya Begitu rupa Sudah disanangkan Sama Presiden Megawati Monorail ini Disenayankan Sudah dibatalkan Karena Banyak masalah Masalah Canangkan lagi 2012 Di Apa namanya Groundbreaking Di Kuningan Gitu kan Tetapi Begitu Kementeriannya Ahok Sama Jarut Ganti lagi Monorail ditinggalkan Lalu ganti M.A.T. Tapi yang juga menarik Ini Bang Nus Pernah juga menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Atau Kualabin Walaupun Tidak Satu tahun Tidak lama ya Satu tahun Kurang lama lah Pak Alhamdulillah lah Itulah hebatnya Syukuran terus Alhamdulillah Jadi dalam satu tahun pun Sudah melakukan banyak hal Diantaranya adalah Menangkap Dua orang koruptor Pak ya Yang Salah Ya Salah satunya koruptor BLBI Pak Samadikun Hartono itu ya Dengan Arief Prabowo Dan juga Arief Prabowo ya Ya ada dua itu Samadikun dan Arief Prabowo Tapi ya itu kok sampai Gak Jadi Peruntas gitu loh Pak Jadi jabatannya Bintu loh Gak heran lagi Gak sampai akhir jabatan Gak heran lagi Nah ya terus Di mata kami kan ya Bukan masalah Uang aja yang dibawa kabur ya Orang ini kan sudah Enkrah Enkrah itu artinya Dia pasti masuk Gak ada maksudnya Sekarang kabur Bawa duit gitu kan Bukan kita kehilangan duit Banyak saja Tetapi Bawa hukum kita itu bagaimana Karena itu Harus kita cari gitu kan Alhamdulillah Samadikun sudah lari 14 tahun Bisa kita Dan mereka harusnya terima kasih Dengan saya Dengan pulang kan sudah Gak ada beban kan Udah clear ya Dia selesaikan sekarang Dia dari Suka Miskin Sama Jigong udah keluar Udah jadi Kumpul dengan keluarga lagi Coba kalau gak Sayang Dan saya kan perlakukan baik Pake charteran pesawat Karena gak mungkin lagi Aku pake Yang reguler kan Itu biaya negara itu pak Nah ya Operasi intelijen Memahal Memang gue suruh naik beca Iya 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 Ya pak ya Cuman sayangnya itu loh Kok ya gak Sampai Kenep itu masa jabatannya Itu loh apa yang Gini ya Itu hal yang gak perlu kita diskusikan Karena Masang menteri Kepala lembaga Itu hak perlu Ganti presiden Gitu Jadi Dan yang Paling anu Saya itu Dedy Bin itu kan Melakukan pendekatan Kepada DIN Minimi Nah itu yang Ah itu DIN Minimi DIN Minimi Itu kan GAM Satu-satunya Yang masih eksis Dan jumlahnya Tidak sedikit 120 orang Waduh Iya iya Serem juga Dan sudah kira-kira 5 tahun di Uber Sama aparat Gak dapat ya kan Nah saya mencoba Melakukan Lapor sama bersedia Melakukan pendekatan Namanya Soft power Gitu Di intelijen itu Ada Operasi penggalangannya Dengan cara lunak Soft power Dengan cara keras Memangkan Sejalan Ya dengan cara keras Nama hard power Gitu lah Kita coba software Oleh karena itu Saya kan harus Komunikasi sama dia Untuk dapat Teleponnya dia aja Sudah sulit DIN Minimi Akhirnya dapat Saya komunikasi Kira-kira 2 minggu Kan secara Psikologis Biasa saya dalami Ngomong Saya kan telepon Kadang-kadang pagi Kadang-kadang siang Kadang-kadang malam Lagi apa DIN Wah lagi kong-kong-kong Dan anak bapak Udah makan DIN Wah ya itu pak Logistik makin sulit Sekarang Akhirnya saya Langsung tahu Oh dia kondisinya Logistik sulit Tung-tung tanya Di apa saja Aku tahu Oh ini bisa Dianu Dan itu hanya Pemerintah daerah saja Inong-inong Itu janda-janda Minta Dihakin piatu gam Oke lah Pemilihan Nanti gubernur Minta ada Tim independen Kan bagus Tentunya ada 5 Yang bagus-bagus Yang ke-6 Amnesty Dan itu piasa Semeru gam Itu dapat amnesty Jadi dia kalau Mau bergabung lagi Dengan kita Kita lihat dari amnesty Biasa Walaupun sampai sekarang Belum keluar Gitu kan Yah Tepuk tangan Yang hebat Ini perbincangan Yang santai Serius Tapi juga Terang-terangan Dari beliau Lieutenant General Purnah Wirawan Suti Oso Atau Bang Yos Tepuk tangan Tepuk tangan Pari Tepuk tangan 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 Terima kasih telah menonton!